Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini, Alhamdulillah kita masuk ke sesi kedua Dalam podcast Akrotok Aku kedatangan narasumber kecil lainnya Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang behind the story Kalau ada niat ya, kuliah keluar negeri itu berangkat tanpa modal bisa Nah, hari ini apalagi nih kira-kira tema Jadi, aku kedatangan seorang mahasiswi Yang sedang menempuh pendidikan, sekarang doktoral nih ya Pendidikan doktoralnya di Taiwan Nah, ini kenalin Mbak Rahma Halo Mbak Rahma Halo semuanya, selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabar Mbak Rahma? Alhamdulillah baik Mas Umam Gimana so far menjalani puasa di Taiwan? Alhamdulillah masih great, masih bisa Walaupun tetap bisa sih niat Sebenarnya saya lupa sahur, tuman tetap kuat Bisa-bisa Karena sebelum tidur, saya bisa langsung sahur Mas Gitu, rapel ya? Iya Terus sekarang menunya, saya sangat merekomendasikan buat teman-teman juga mungkin Kurma, campur susu itu di jus, itu enak Jadi aku itu kayaknya simpel Dan itu menutrisi, itu bagus deh Mungkin teman-teman bisa mencoba Dari pengalaman chef ini, ini antara males masak sama yang cari yang simpel gitu ya Cari yang simpel sebagai anak yang kuliah di luar negeri Yang penting sehat, praktis, simpel itu aja, tidak merepotkan Nah itu tuh, tips dari Kalau kuliah di luar cari yang sama simpel aja ya Oke, Pak Rahma Kenalin dulu deh, Mbak Rahma ini siapa sih orangnya? Oke teman-teman Saya Rahma Permata, saya asal Indonesia-nya dari Palembang Halo teman-teman kalau ada warga Palembang Wong Kito Galo Wong Kito Galo Saat ini kuliah di National Taiwan University Menempuh pendidikan, ya doktoral untuk program Civil Engineering Civil Engineering? Ya, Construction Engineering Management Begitu ceritanya Alhamdulillah sih, enggak nyangka juga maksudnya tuh bisa lanjut kuliah lagi PhD Jadi, walaupun background saya sebelumnya tadi Saya kerja juga di Taiwan Sebelum saya ke Taiwan Itu lulus S1 Saya juga masih Civil Engineering Terus kerja dulu Sekitar 2 tahun di Jakarta Terus melihat peluang Kayaknya waktu itu Pikirnya alasan reason buat lanjut S2 lagi tuh Oh kayaknya kalau saya mau settle banget Di industri, mungkin di company Kalau untuk di Jakarta Bagusnya harus nyata-nyata S2 Itu alasannya yang memperkuat saya Bener eager ya Walaupun lagi kerja Terus sambil searching-searching informasi Yang jelas saya kan Nah itu apply beasiswa Terus keterima waktu itu S2-nya di Tainan Di National Cengkung University Tengkung ya Iya, 2 tahun Terus Selesai kuliah S2 Nah itu lagi kan berapa kita Yang masih muda ini Kalau nggak COVID waktu itu Ibu juga sudah Kayaknya balik ke Indonesia Kerja cari di sana deh Karena udah kelamaan deh COVID-nya meningkat Awal mulai itu kan Taiwan dulu kan Karena dekat paling dengan China Indonesia itu masih menang Orang tua Ibu saya Stay aja di sana Kayak gitu Nggak usah lah dulu lah pulang Kenong balik bikin Bikin penyakit Kayak gitu kan Orang tuh takut jadi sama Orang yang tinggal di Taiwan Kayak gitu Pas yang awal-awal Terus mana katanya di lockdown Memang dulu pernah juga ya Aku tuh pengen berdoa sih Mau kerja di luar negeri Pas ini sih Kerja di Jakarta Dulu pengen loh Maksudnya aku tuh pernah juga Kalau berdoa Ya Allah Aku pengen banget deh Kerja di konser Ternyata di Indonesia Di National Company Beneran deh waktu itu Alhamdulillah prosesnya juga gampang Setelah Living Campus Agustus Oktober itu Udah on board Kerjanya Kayak gitu Udah proses nyari-nyari gitu ya Ya Rahma proses nyari-nyarinnya itu Juli Kayak apply-apply Tapi pas lulus Itu udah langsung Propos buat Nyo-yo-yo Nyari dulu ya Siapa tau Iya ya Udah-udah Propos nyari-nyari Cuma waktu itu Rahma Alhamdulillah Saya sempat Jadi satu bulan Setelah kita sidang Itu Rahma gak Searching-searching Beasiswa Pas yang awal Juli Baru itu mulai Searching-searching Terus Bulan Agustus Itu mulai beberapa Interview tuh Ada tiga kali Malah interview Tepat ya prosesnya ya Iya Di proses lulus Bulan Agustus Udah mulai proses ini Pelancaran Iya Alhamdulillah Waktu itu Living Campusnya Terakhir itu Bulan Agustus Kenapa Living Campusnya Malah Agustus Karena Beasiswanya terakhir itu Dikasih Setelah tanggal 25 Itulah sebagai Kita teman-teman Iya Harus punya strategi Harus punya strategi juga Maksudnya Itu uang dari Lagi kalau gak diambil Benar Kalau Living Campusnya Lebih cepat Uangnya nanti Udah gak lagi Iya gak terima lagi Gak dikasih lagi Dari kampus Kebetulan waktu itu Rahma dapat NCKU Distinguish Scholarship Teman-teman Mungkin teman-teman bisa Langsung Apply Kalau mau cari-cari Informasinya Bisa langsung Masuk ke website Oke sekarang kita runut coba Dari S2 nya Kan posisi Ke Taiwan ya Dengan beasiswa Distinguish Scholarship tadi Iya Itu Boleh cerita sedikit Gimana sih Cara dapetin Beasiswa itu Kok tahu Ada beasiswa itu Gitu loh Oh bener-bener Great passion Sebenarnya Rahma waktu Masih kerja di Taiwan Untuk persiapan Kayak dokumen Pokoknya nyicil-nicil Curi-curi waktu Saat masih kerja Kalau itu ya Terus Rahma itu juga denger Ada informasi Teman Rahma Yang di NCKU itu Dia ada kerjasama Sebenarnya Untuk Sampai 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 Bagian Transportasi Rahma Nggak cari yang Transportasi Maksudnya Rahma Mau yang Sampai 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 Terus Sampai Nggak Rahma 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 Ini 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 Jadi Di NCKU Ada pilihannya Rahma 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 Dapat offering Profesornya Dua itu Struktur Bener-bener Yang hitungan Matematika Alhamdulillah Accepted Terus Pas milih Profesornya Kalau pilih Profesor yang Satu ini Dia Ngasih offering Ada tambahan Skorsifnya Juga Untuk Tambahan Bulanan Nah Rahma Kesana Aja Kayak Gitu Berarti Dari Biasiswa Kampusnya Terus Sama Lab Ditambah Lagi Alhamdulillah Mas Kata Profesornya Tahun Pertama Karena Profesornya Senior Yang Fokus Kesekolah Karena Di NCKU Mas Kita Bener Harus Maintain Skor Mas Kita Harus Rata-rata Minimal 8,5 Kalau Tenggi Iya Mas Karena Kalau Enggak Acheap Average Itu Mengaruhi Skorsif Kita Kalau Di Beberapa Kampus Lain Kayak Gitu Apa Enggak Karena Bener-bener Harus Itu Nilai Di NCKU Itu Sangat Penting Dan Harus Belajar Karena NCKU Termasuk Salah Satu Kampus Top 5 Di Taiwan Benar Nah Buat Teman-teman Kalau Mau Masuk NCKU Harus Punya Niatan Yang Ambit Iger Buat Belajar Nilai Itu Sangat Penting Saat Itu Beneran Tapi Biar Kalau Yang Terima Biasiswa Pasti Yang Udah Excellent Student Jadi Insya Allah Pasti Yang Excellent Terus Tahun Kedua Baru Udah Fokus Ke Skripsi Eh Salah Tesis Nah Pas S2 Jadi Rahmat Ngerjainnya Tesisnya Tentang struktur Bener-bener Yang Kayak Modeling Gak Ada Yang Relate Sama Manajemennya Tapi Ya Sudah Alhamdulillah Dijalani Karena Profesornya Juga Menuntun Bidangnya Itu Iya Cuman Pas Dijalanin Ternyata Bisa Alhamdulillah Tetap Dijalanin Follow Your Advisor Ada Co-advisor Dari Kausiung Profesor Chang Model Belajarnya Sama Gak Dengan Model-model Di Indo Kalau Sepengetahuannya Tarah Mani Kalau Buat S1 Di Taiwan Itu Dia Nggak Deskripsi Kalau Salah Ya Setau Kau Cuman Dia Ada Project Project Final Project Final Term Ya Project Project Ikut Lab Juga Biasanya Kalau Untuk S2 Menurutku Modelnya Belajaran Lebih Mandiri Nggak Sekaku Atau Se-strik Indonesia Mungkin Ya Aku Juga Gitu Jadi Profesor Tentangan Penting Aku Nggak Masuk Kelas Ikut Cukup Riset Aja Di Lab Tiap Hari Terus Juga Buat Temen Mungkin Pas S1 Dulu Kayak Masuk Kelas Harus Nggak Boleh Telat Di Taiwan Ini Nggak Ada Maksudnya Mungkin Ada Yang Profesor Bilang Nggak Boleh Makan Ya Memang Ada Karena Bau Mengganggu Terus Berisik Ada Yang Terus Ada Juga Yang Yang Lain Kalau Nggak Sal Nggak Terlalu Ini Ada Tidur Di Kelas Jadi Bebas 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 Aja Profesor Terserah Ini Kelas Saya Ikut Aturan Saya Mau Belajar Ada Yang Kayak Gitu Ada Juga Profesor Yang Agak Strik Ada Juga Sih Back To Tadi Yang Masalah Biasiswa Kita Pengen Tahu Lagi Waktu Kerja Di Jakarta Posisinya Kerja Di Jakarta Dan Milihannya Kan Ke Taiwan Kenapa Kok Ke Taiwan Oh Iya Karena Ini Apa Ada Delu Yang Dari Kampus Dia Milih Taiwan Kayak Gitu Mereka Ada Berapa Teman Sangkatan Juga Cuma Beda Jurusan Terus Waktu Itu Kampus Beda Sebenarnya Rahmat Benar Benar Main Ceng Rahmat Coba Aja Apply Beneran Itu Mas Gak Ada Yang Rahmat Punya Oh Karena Disana Punya Profesor Tiba Apa Terus Mau Di Indonesia Harus Risetnya Sama Ngikutin Profesor Ini Biar Keterima Enggak Enggak Ada Apply Aja Buka Website Sama Salah Satu Yang Iger Rahmat Mau Ke Ncq Karena Dia Untuk Jurusan Yang CEM Civil Engineering Management Itu Dia Ada Provide Itu Besiswa ICDF Itu Karena Kayaknya Itu Bagus Emang Kompetitif Sekali Cuman Kalau Buat Yang Kerja Minimal Itu Empat Tahun Karena Ada Beberapa Teman Rahmat Yang Yang Keterima ICDF Itu Dia Sudah Kerja Empat Tahun Rata Rata Pas S3 Ini Beberapa Teman Rahmat Mereka Semuanya Sebelumnya Kontak Profesornya Mas Kalau Rahmat Ya Apply Dulu Terus Rahmat Mau Cari Profesornya Itu Bingung Belum Tahu Yang Mana Kayak Gitu Sebenarnya Rahmat Juga Apply Ada Universitas Sekali Yang Luar Masih Admission Juga Cuman Apply Sekarang Mungkin Satu Tahun Atau Tahun Kemudian Baru Admission Ya Jadi Kalau Aku Mikir Aku Ini Udah Mau Ini Kelamaan Yang Adanya Anja Pas S3 Rahmat Apply Ke Universitas Yang Langsung Bulan Desember Itu Rahmat Ada Satu Profesor Dia Kiri Email Ke Saya Si Interview Kayak Gitu Aku Juga Banyak Belajar Nanti Gimana In the Future Dia Pernah Bilang Apa Ya Kalau Suruh Baca Dulu Tiba Kayak Gitu Kalau Kamu Punya Student Sendiri Nanti Maksudnya Dia Ngajarin Ke Akak Gitu Mencotongan Misalnya Mas Umam Dosen Mas Umam Juga Punya Anak Didik Nanti Dosen S3 Ngarahin Riset Mereka Itu Bulan Februari Kemum An Final Terus Ya Udah Bulan Agustus Resign Tanggal 31 Terus 1 September Ke Taipei Oke Berarti Selama Itu Sebelum Ke Taipei Kerjanya Itu Di Tainan Iya Kerjanya Di Tainan Berarti BRSS2 Kerja Berapa Tahun Itu Dua Tahun Terus S3 Sekarang Iya Oke Sekarang Berarti Aku Ngobrol Sama Orang Yang Punya Pengalaman Kaya Banget Pengalaman Di Taiwan Dari Mulai Kerja Di Indo Terus Lanjut Kuliah Di Taiwan Kerja Lagi Lanjut Kuliah Lagi Kayaknya Habis Lanjut Kuliah Kerja Lagi Saya Kan Juga Mau Menikah Teman-teman Ya Mungkin Sembari Aku Punya Pertanyaan Membandingkan Antara Orang Yang Studi Studi Tidak Ada Jedak Studi Terus Selama Yang Studi Kemudian Kerja Dulu Terus Kalau Misalnya Dirasa Kayaknya Aku Kurang Ilmu Ini Aku Lanjut Lagi Punya Pandangan Enggak Yang mana Better Tergantung Perspektif Ya Mungkin Rahma Juga Memang Pernah Kalau Sebelum Aku Rahma Misalnya Mau Selesai S3 Ini Jadi Dosen Rahma Juga Pengen Ngerasain Gimana Kerja Practical Worknya Karena Berapa Dosen Mereka Yang Rata-rata Fokus Ke Akademik S2 S3 Dia Langsung Ngajar Beda Kayaknya Tipikal Orang-orang Karena Dulu Saya Memahami Sebagai Orang Engineering Karena Dulu Terlalu Engineering Jadi Kayak Kaku Jadi Kayak Memang Beneran Maksudnya Tuh Ya Gak Ada Art Mungkin Kita Menghadapi People Orang-orang Mereka Kayak Kayaknya Mau Bilang Ah Kayak Ini Itu Gak Bisa Mungkin Approach Ngomong Ke Mereka Itu Ternyata Penting Teman-teman Apa Ya Dari Psikologinya Itu Kenapa Kemudian Practical Things Membantu Jadi Poinnya Gitu Antara Yang Studi-studi Sama Yang Studi Tapi Ada Pengalaman Kerja Tentu Ya Masing-masing Mesti Punya Kelebihan Tapi Bagaimana Mentranslasikan Ilmu Kita Ke Masyarakat Luas Itu Orang-orang Yang Praktikal Lebih Bisa Ketimbang Yang Teoretik Kalau Teoretik Mungkin Gak Dipahami Orang Awam Kalau Orang Praktikal Dia Bisa Menggunakan Berbagai Improvisasi Dengan Pengalaman Lapangannya Tentu Oke Terus Aku Pengen Lagi Kerecutin Fokus Kita Mbak Rahma Pengalaman Juga Kerja Di Taiwan Itu Kan Butuh Skill Bagaimana Berkomunikasi Dengan Orang-orang Apakah Body Language Atau Gimana Pertama Teman-teman Karena Saya Seorang Muslim Benar-benar Menurut Saya Itu Sangat Membantu Banyak-banyak Berdoa Terus Kalau Kalau Menghadapi Orang-orang Ini Saya Banyakin Apa Ya Solawat Beneran Nek Kalau Ini Dari Internal Internal Maksudnya Itu Biar Tenang Karena Kita Juga Mempercaya Yang Hal-hal Kayak Gitu Kan Memang Itu Hanya Allah Yang Paling Tau Kan Itu Teman-teman Boleh Praktekin Kayak Gitu Karena Kalau Aku Sih Aku Percaya Aja Hidup Mas Karena Itu Aku Mengalamin Tiba Pas Di Taiwan Apalagi Pas Ketemu Pas Interview Saat Dia Ngajak Ngobrol Rahma Bilang Dia Ngomong Pake Bahasa Inggris Atau Indonesia Terus Terus I nah ini tanah itu di construction company waktu itu Rahma banyak cerita tentang connection modeling oh ternyata bener loh apa yang dibilang Profesorku waktu itu Rahma kamu kayaknya kesisnya tentang struktur aja karena di Taiwan itu dia bilang orang-orang di sini itu lebih suka lebih ketika modeling yang itu kan analytical sih kayak gitu Nah tapi ya apa yang ditanya disarankan Profesorku memang sih itu agak berat ya teman-teman cuman menurutku enggak papa berat-berat dulu pas yang di awal daripada cari yang muda terus nanti di di kemudian harinya itu agak susah nggak apa-apa sih sekolah itu kan ada waktunya belajar itu enggak pernah berhenti terus sama juga bilang ada tuh mata kuliah yang pernah saya ambil juga jadi tuh kayak emphasize mata kuliah itu kayak relate misalnya mungkin teman-teman ada ambil tentang mata kuliah komunikasi mungkin nonjolin tentang komunikasinya yaitu dia nge-hire kita itu apa sih yang kita bisa kontribusikan ke kompaninya mereka tipsnya ya maksudnya secara umum ketika ditanya cerita tentang diri anda maka emphasize poin-poin penting yang relate sama perusahaan ya nggak iya kayak gitu Rahma juga tambahin karena dulu pernah kerja di Taiwan itu dia nanya jeda kita sekolah tahun sekian dia bilang ini kamu waktu ini kamu kemana S1 2011-2015 ada bagian Rahma yang Rahma nggak cantumin karena waktu itu Rahma enam bulan sebelum di Jakarta Rahma kursus bahasa Inggris dulu ke pari nah itu Rahma nggak detailin apa yang kalian tulis di CV kalian teman-teman harus cek detail ya dia ngecek di jelasin aja dia nggak minta approve kok sebelum S1 ya memang disuruh keluarga juga waktu itu suruh bahasa kursus tuh bahasa Inggris ngomong kalau kamu kerja di Jakarta tapi bener teman-teman buat teman-teman yang mungkin kerja di Jakarta bahasa Inggris itu penting ya kalau sekarang kayaknya rata-rata deh itu skill yang mau tidak mau suka tidak suka harus dimiliki iya walaupun mungkin lingkungan kerjanya nanti nggak pakai bahasa Inggris cuman jadi nilai plus aja oke terus udah kerja nih kan kita udah kerja di sana kita misalkan kita komunikasi nih dengan teman-teman kerja kita bagaimana mereka melihat seorang Rahma yang kok kamu pakai hijau segala macam itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tuh gimana sih kan di office site-nya Rahma sendiri yang berhijab yang di office itu juga Rahma sendiri yang foreign Indonesia mungkin mereka kira banyak sih kayak petugasnya juga siapa sih dia kok pakai berjilbab cuman ada sih yang dijelasin oh nggak dia bagian drawing pasir awal-awal Rahma ditaruh di sana jadi semua employee-nya itu pakai seragam kayak gitu terus komunikasi ada Alhamdulillah sih satu orang untuk yang tiga belum pertama sebetul mereka baik banget sih Rahma kalau misalnya ada apa-apa kamu tanya ya kayak gitu ya beberapa Rahma harus ngomong pakai bahasa-bahasa Cina Mas karena nggak semuanya apalagi yang udah senior berarti jago bahasa Cina untuk Mbak Rahma ini saat S2 mengambil tuh kelas bahasa Cina sampai level 2 saat kerja sih bener-bener improve Rahma juga belajar bahasa Cina lagi kayak gitu oke kalau masalah sholat masalah kuasa itu gimana mengkomunikasinya mereka mereka nggak kepo kan ya untuk sholat awal-awalnya sih kepo sih mereka cuman abis itu aku bilang lu kan muslim terus mau sholat terus Alhamdulillah sih project manajernya juga ngebolehin nggak apa-apa Rahma kalau kamu misalnya mau sholat kalau kamu bisa pakai ruangan saya dia bilang di sebelah kan dia punya dua nggak gitu oh iya atau nggak bisa di ruang meeting yang biasa ya udah sih Rahma bisnis sholatnya di ruang meeting mereka juga ngerti karena di job site di ofis itu mereka juga sholat juga sih sholatnya mereka katakan bye-bye di setiap dua minggu mereka kayak mungkin kita tadi bilangnya di Indonesia kayak sesajian gitu kali ya Oh ya ngasih makanan buah-buahan gitu ya di sini juga kayak gitu oke menarik ini pengalaman yang seperti ini kadang nggak nggak kita tahu kalau student aja ya ceritanya studen aja dari kalau studennya punya pengalaman kerja ceritanya banyak jadinya ya Oh iya cuman sebenarnya or sama orang Taiwan kayak ada juga mereka sholat kenapa Rahma iya sih kataku dia juga kadang interest juga sih ngeliat kayak aku ngereka gini dia ngikutin yaudah kataku kalau mau sholat bareng aku sambing aku yaudah aku bisa kayak gitu sekalian sahadat bilang nggak gitu ada tetap yang ngikutin sholat gitu ada pernah itu teman dia yang awal-awal yang suka ngasih aku itu mas karena ibu-ibu itu dia mau sholat juga terus dia juga banyak nanya sih tentang aku karena mungkin sebenarnya kalau banyak orang yang dakwah juga di Taiwan dalam bahasa mereka ya mungkin mereka juga akan memahami mungkin akan mengikuti kali ya karena mereka juga kayaknya disini tuh kan agak limited lah ya iya kenapa Mbak Rahma nggak sekalian kemarin kasih sahadat gitu jadi kasih sahadat oh mungkin kayak yang karena kan Rahma bilang juga puasa maaf ya teman-teman mungkin buat yang suhrim tinggal bareng itu nggak boleh alkohol itu nggak boleh diminum karena kayak ada berapa lifestyle mereka kan nggak bisa dilepas kayaknya kalau cuma sekedar percaya Tuhan terus ikut sholat tapi harus lima nah waktu mungkin kalau ceritain langsung agak berat ke mereka terus kita nggak bisa makan babi iya iya hamar mungkin itu berat bagi mereka ya itu berat bagi mereka teman-teman Oke itu juga sih jadi mungkin saat kalau Rahma itu banyak juga yang harus digali lagi dan mungkin dari Islam gimana cara orang menyampaikan ya kayak gitu aku ya Allah aku sebisanya aku aja karena harus belajar bahasa Cina kayak gitu ya belum lagi belajar yang tugas dari kantor kan waktu itu juga Rahma harus bisa belajar pakai software pelan-pelan juga ngomong ke mereka supaya nggak mudah tersinggung itu beneran teman-teman nggak bisa kita ngomong kayak Oh itu nggak boleh loh mereka ini ya perasaan kalau misalnya kita bilang kayak gitu nggak bisa deh harus pelan-pelan juga harus ngasih risin nggak boleh makan babi karena karena kenapa ada cacipita ya enggak tuh orang ini makan udah babi selama-selama aja dari kecil misalnya aku makan dari kecil sekarang kenapa gitu ya iya kenapa nggak boleh makan bi minum bir ya itu kan karena mungkin itu kan nggak boleh ya terus itu merusak saraf pasal ke efeknya dia di ini jawabnya lagi minumnya sedikit aja mabuk Asya Allah kan ya di tegak gimana itu berarti aku harus Oke tantangannya ini selain selain kita harus berbaur dengan mereka dengan dunia kerja juga bagaimana memahamkan mereka ya Iya dan harus hati-hati juga teman memang sih selalu berdoa minta dikuatkan iman dan Islam beneran sih nggak ikut ya kalau nggak keterbawa beneran loh ini aku juga baru tahu beneran loh ternyata dunia kerja itu nggak sesmooth dunia sekolah di Taiwan ya dunia kerja itu dengan banyak sekali ya termasuk dengan teman-teman orang-orang Taiwan yang mungkin lebih kepo kan ketimbang kalau teman-teman kampus kan biasanya mereka kepo tapi oke reasonnya kita kasih tahu oke atau kadang mereka nggak nanya lebih lanjut karena udah udah itu kan yours it's mine kayak gitu kan jadi udah oke ini menarik banget nih teman-teman ternyata banyak hal yang aku juga baru tahu nih oke terakhir nih dari Mbak Rahma tips buat teman-teman kalau misalnya ada rencana kuliah atau mau kerja di Taiwan apa nih harus dilakuin misalnya mau kuliah dulu habis itu nanti mau karir di Taiwan mau kerja di luar negeri lah itu apa yang dilakuin yang paling penting based on your experience nih Oh buat teman-teman kalau ini ya mau kuliah di luar negeri yang jelas searching dulu tuh informasi tentang kampus tersebut terus jurusannya mau apa beasiswanya juga sembari mau kerja juga di Taiwan cari tuh informasi peluang yang ada di Taiwan kayak di Taiwan ini mereka itu most well known sama pabrik-pabrik yang bikin chip nah itu mungkin bisa juga tuh kayak background Rahma civil engineering Iya itu juga bagus cuman di sini yang terlebih terkenal itu yang kayak pabrik-pabrik nah itu perusahaan yang menerima mereka kebanyakan engineering kayak material engineering chemical engineering juga bisa electrical engineering civil engineering juga bisa kayak gitu karena itu peluangnya sangat besar kalau teman-teman mau kuliah sekaligus eh kerja juga di Taiwan karena waktu itu Rahma juga ada dapat kenalan dia juga masuk Oh BNTU terus dia kuliah kerja dulu juga di Taiwan di perusahaan material company terus dia resign juga karena buat teman-teman beberapa kita nggak bisa langsung kuliah sambil kerja karena harus pilihan kita itu aja sih kalau tipsnya kalau mau kuliah dulu di Taiwan terus kuliah di Taiwan itu atau teman-teman juga bisa langsung kayak ada beberapa teman juga dia abis kuliah S2 terus lanjut S3 terus nanti dia lanjut post-doc di Taiwan nah buat yang teman-teman kalau yang internet sama kayak gitu juga boleh atau selesai S3 langsung balik ke Indonesia terus jadi dosen di Indonesia itu juga bisa atau setelah lulus S3 tapi terus terjun di perusahaan company itu juga bisa teman-teman karena di Taiwan banyak kok yang S3 tapi dia nggak terjun ke bidang akademik cuman terjun ke perusahaan tergantung itu pilihan masing-masing karena ada berapa mungkin yang dikonsider dengan salari boleh di spil nggak berapa sih range gaji di Taiwan gaji di Taiwan itu based on education ya misalnya lalu pakai satu di range 22 atau 24 26 oke kita tahu paling bawah 22 22 itu berapa rupiah 22 itu sekitar 11 juta 11 juta wow oke bisa berbeli tanah di Indonesia nih tapi teman-teman juga ingat kenapa jadi besar karena oke biaya hidupnya juga di sini bisa tinggi sih itu juga kayak kita beli makan karena di Taiwan banyak orang itu nggak nggak masak sendiri itu nggak tempat tinggal satu rumah itu mungkin bisa diisi oleh tiga kali keturunan di sana karena oh iya mas nggak bisa langsung bisa kayak beli rumah kayak kita di Indonesia karena sangat mahal sih itu juga rumah-perumahan dari pemerintah ya enggak kayak misalnya rumah nih mereka yang baru sendiri mungkin sampai lantai 4 atau 5 ada berapa mungkin dia punya dua anak-anak yang mungkin nanti tinggal juga di sana setelah umur mungkin setelah 45 tahun mungkin baru deh beli rumah lagi itu punya kayak apartemen kayak gitu ya 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 yang itu maksudnya ibunya dia terus anaknya dia juga tinggal di sana tuh nanti cucunya dia juga di sana karena buat beli rumah di Taiwan itu sangat mahal kalau mau mungkin caranya yang agak remote area yang tinggal di pilih itu agak jauh jangkauan-jangkauan perbukitan gitu ya kayak perbukitan Iya itu karena di sini sangat mahal mahal karena itu juga salah satunya mungkin kalau kita denger oh gede banget kan ya kerja iya di Taiwan gede cuman orang di sini sangat konsen banget sih masalah uang karena kan tingkat low bird di Taiwan itu kan sangat tinggi sekali karena alasannya biaya ya itu juga consider mungkin buat teman-teman nggak apa-apa kerja dulu di Taiwan for long time terus nanti tentu Indonesia atau nggak kalau iya karena kita menikmati uangnya tuh di Indonesia cuma nggak ya bener-bener terus dibuatin di sini agak berat deh berat bener-bener jadi nabung banyak-banyak kuliah bisa kerja kalau misalnya punya interes untuk karir di Taiwan nabung nanti balik Indonesia baru nikmatin uang-uang hasil ya baru kayak berasa uh itu baru banget enak sih makanya di sini kita juga masih mikir buat spend gitu oke thank you banget Mbak Rahma udah share sama kita pengalaman beliau yang super banyak sekali ya dan beberapa hal kayaknya emang baru juga bagi aku meskipun aku udah pernah di Taiwan sebelumnya tapi ini sesuatu yang baru karena aku tahu nya cuma diran akademiknya sekolah aja bukan di yang kerja tadi oke thank you sekali lagi Mbak Rahma sudah mau menyempatkan waktunya kita undang di sini next nanti kalau ada kesempatan kita ketemu lagi ngobrolin banyak hal lagi oke 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 thank you nanti kalau teman-teman ada yang mau kepoin Mbak Rahma ada IG nya nanti ya boleh di IG silahkan di follow teman-teman nanya boleh insya Allah di follow YouTube nya nanti di subscribe comment like and share oke thank you bye-bye Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.